selamat datang di channel baca buku saya guntur sulaksono pengisi suara di channel ini untuk melengkapi daftar buku yang ada di channel ini maka kali ini saya akan membawakan sebuah buku pengembangan diri dari Brian Tracy dengan judul Master Your Time, Master Your Life ini buku yang cukup bagus saya akan awali dari bagian pendahuluan jenis waktu yang berbeda-beda apakah Anda menghargai hidup? maka jangan sia-siakan waktu karena dari waktulah kehidupan terbentuk kutipan dari Benjamin Franklin saat ini adalah masa yang sangat baik untuk hidup belum pernah ada masa dengan lebih banyak peluang untuk melakukan lebih banyak hal dan untuk meraih lebih banyak tujuan Anda dalam sepanjang sejarah manusia dibanding yang ada sekarang Anda dapat hidup lebih lama dan lebih baik saat ini ketimbang generasi lain sebelum Anda kemajuan modern dalam ilmu kedokteran dan perawatan kesehatan memungkinkan lebih banyak orang untuk hidup hingga usia 80 atau 90 atau bahkan 100 tahun daripada yang pernah dibayangkan akan tetapi dengan semua peluang besar ini untuk meraih sukses kemakmuran umur panjang dan kebahagiaan Anda mungkin merasa seperti kebanyakan orang terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan terlalu sedikit waktu yang tersedia oleh karena meledaknya perkembangan informasi teknologi dan kompetisi tingkat perubahan telah melaju cepat hampir melampaui kemampuan Anda untuk terus mengikutinya saat ini kita perlu cara baru untuk berpikir tentang waktu terutama waktu yang berbeda-beda di dalam kehidupan Anda Anda menyadari bahwa setiap aktivitas dan tanggung jawab dalam hidup mengharuskan Anda untuk mengambil pendekatan berbeda terhadap waktu jika Anda ingin mendapatkan hasil terbaik dari segala sesuatu yang Anda lakukan Anda membutuhkan satu jenis waktu untuk mendapatkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan memutuskan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup dan jenis waktu yang lain untuk menetapkan prioritas berfokus pada tugas-tugas yang sangat bernilai dan menyelesaikan segala sesuatu Anda membutuhkan satu jenis waktu untuk berinteraksi berkomunikasi bernegosiasi dan mengatur serta jenis waktu yang lain untuk di rumah bersama keluarga dan membina hubungan-hubungan Anda yang paling penting jenis waktu yang berbeda-beda seringkali bagai minyak dan air mereka tidak bercampur dengan sangat baik upaya apapun untuk menggunakan jenis waktu yang salah dalam bidang kehidupan yang salah akan menyebabkan frustasi kegagalan dan ketidak efektifan kita mulai dengan tema awal kualitas hidup Anda terutama ditentukan oleh kualitas manajemen waktu Anda tapi manajemen waktu sesungguhnya merupakan manajemen personal manajemen hidup manajemen diri Anda sendiri jika Anda tidak mengendalikan waktu Anda dengan baik sulit bagi Anda untuk mengendalikan hal lainnya untungnya orang-orang tersukses dan terkaya di dunia memiliki 24 jam per hari seperti halnya yang kita punya perbedaan antara orang-orang sukses dan tidak sukses adalah bahwa orang-orang sukses bahkan dengan potensi yang lebih sedikit dan peluang yang lebih kecil kerap kali mencapai jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya karena mereka memanfaatkan waktu dengan cara yang lebih baik dan lebih efektif keahlian atau skill Anda yang paling utama dan paling berguna adalah kemampuan Anda untuk berpikir baik sebelum Anda bertindak maupun selagi Anda bertindak inilah kemampuan Anda untuk memilih apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting para psikolog menyatakan bahwa tingkat harga diri atau self-esteem Anda seberapa besar Anda menyukai dan menghormati diri sendiri adalah ukuran utama seberapa besar kebahagiaan Anda dalam setiap bidang kehidupan Anda kunci memiliki harga diri yang tinggi adalah perasaan keefektifan diri atau self-evisasi keyakinan bahwa Anda dapat menguasai hidup Anda sendiri meraih tujuan-tujuan Anda sendiri melakukan tugas-tugas Anda sendiri dan mendapat hasil yang diharapkan dari Anda dan yang Anda harapkan dari diri Anda sendiri aset finansial Anda yang sangat berharga adalah kemampuan Anda mendapatkan uang yakni kemampuan untuk memperoleh hasil yang membuat orang bersedia membayar Anda hal ini pula terutama ditentukan oleh bagaimana memanfaatkan waktu saat Anda sedang bekerja serta sebelum dan sesudah Anda bekerja Thomas Edison pernah menulis berpikir adalah pekerjaan paling sulit yang menjadi alasan kebanyakan orang lebih suka mati daripada berpikir cara berpikir Anda tentang waktu dan berbagai cara Anda dapat memanfaatkan waktu terutama menentukan keefektifan Anda dan kualitas dari setiap bagian kehidupan Anda tema berikutnya adalah berhenti dan berpikir kebanyakan orang hidup dalam mode reaktif responsif ketika sesuatu terjadi di sekitar mereka mereka bereaksi dan merespon dengan segera secara otomatis tanpa pertimbangan sehingga menjadi terlalu terpengaruh oleh momen itu atau oleh deringan terakhir di ponsel pintar atau komputer mereka kunci untuk mengambil kendali penuh atas waktu dan hidup Anda adalah harus berhenti dan berpikir sebelum Anda bereaksi dan merespon Anda harus mengenali jenis waktu dan perilaku yang dituntut dari Anda di setiap momen lalu Anda harus merespon situasi itu sewajarnya sejarawan British Arnold Tony B memenangkan hadiah Nobel atas karya hebatnya yang berjumlah 12 jilid A Study of History seri buku ini menelusuri kebangkitan dan kehancuran 23 beradaban atau kerajaan besar selama 2500 tahun Tony B menemukan bahwa terdapat siklus yang tak terhindarkan yang akan dijalani suatu kerajaan mulai dari masa awalnya hingga kejatuhannya Tony B mengemukakan gagasan teori tantangan dan respon dari sejarah dia menunjukkan bahwa setiap peradaban besar dimulai dari skala kecil kadang sebagai satu suku atau desa dan dengan berulang kali merespon efektif terhadap tantangan-tantangan luar biasanya dari suku-suku yang bertikai dan musuh manusia lainnya kelompok itu terus bertumbuh dan meluas hingga mendominasi tanah yang luas kerajaan Mongolia misalnya kerajaan terluas dalam sejarah bermula dari tiga orang Temujin, ibunya Huelun, dan adik laki-lakinya setelah suku Mongolia lain menghancurkan desa mereka dari yang awalnya kecil Temujin yang kemudian dikenal sebagai Genghis Khan atau pejuang sejati mengembangkan kerajaan Mongolia dari laut Jepang keseberang Tiongkok, India sebagian besar Rusia dan Timur Tengah hingga ke laut Mediterania dan sungai Danube Tema berikutnya Pilihan dan keputusan Anda adalah segalanya Sama halnya dengan Anda dan kehidupan Anda Selama Anda merespon secara efektif terhadap tantangan hidup keseharian dan pekerjaan Anda akan terus bertumbuh makin cerdas dan lebih mampu serta bergerak menuju pemenuhan potensi Anda sepenuhnya Selain itu kesuksesan Anda baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terutama ditentukan oleh cara Anda menghadapi kesulitan dan tantangan yang tak terelakkan dan tak terhindari di kehidupan keseharian Ini yang disebut kemampuan merespon atau respons ability Anda yaitu kemampuan Anda untuk merespon secara efektif terhadap tuntutan yang bertubi-tubi atas waktu Anda Dalam buku ini Anda akan mempelajari serangkaian pemanfaatan waktu dan prinsip manajemen waktu terbaik yang pernah ditemukan teknik dan strategi manajemen waktu yang juga dipraktikan oleh orang-orang paling sukses dan bahagia dalam masyarakat kita Dengan mempraktikan metode dan teknik ini Anda akan mengambil kendali penuh atas waktu dan hidup Anda dan meraih lebih dalam dan meraih lebih dalam satu atau dua tahun ke depan dibanding yang dicapai kebanyakan orang dalam beberapa tahun atau bahkan dalam seumur hidup Jika Anda menjadi lebih bijaksana terhadap situasi Anda sekarang dan mempelajari cara yang paling efektif untuk menghadapi peristiwa yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan pendekatan berbeda Anda akan berpikir dengan pemikiran yang jauh lebih jernih dan akan merespon dengan lebih percaya diri daripada sebelumnya Terima kasih dan bersambung ke bagian 1